Hai guys, jumpa lagi sama gue Ini masih banyak, enggak banyak sih Tinggal 2 buah atau 3 buah lagi yang harus gue review Dimana buah-buah ini udah datang beberapa minggu yang lalu Terakhir 2 minggu yang lalu Dan biar stok di kulkas abis atau berkurang Berarti memang harus gue keluarin buahnya untuk di review gitu kan Karena emang tujuannya gue beli buah-buah ini Emang gue suka guys Jadi gue itu emang hobinya nih dari dulu Kalau pergi ke suatu tempat baru Pasti gue tuh nyari datangnya ke supermarket Atau ke tuku buah Dan yang gue cari itu buahnya Ada buah apa aja sih yang disitu Kalau buahnya aneh atau gue gak pernah lihat sebelumnya Pasti gue beli dan gue coba gitu ya Meskipun banyak juga yang song sih Tapi gak apa-apa gitu Karena emang gue pecinta buah ya Jadi kalau ada jenis buah baru itu gue harus coba Gue penasaran untuk coba Kalau ada kesempatan Nah sekarang karena adanya online marketingnya Sorry online shopping center Kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya Itu akan memudahkan gue untuk membeli buah-buahan ini Dan kayaknya kalau gue pikir-pikir sayang gitu loh Kalau gak gue abadikan di Youtube gue Atau di Drive atau di apapun itu Makanya gue rekam nih Setiap gue makan buah baru apa yang gue makan tuh gue rekam Tujuannya itu aja sih guys Untuk berbagi dengan kalian Oke jadi yang mau gue coba kali ini tuh ada namanya buah senggani guys Buah senggani ini gue menemukan fakta yang menarik dari buah ini Gue bacain ya Jadi buah senggani atau bahasa Sundanya itu buah harendong Kalau bahasa Sumateranya itu senduduk Bisa juga disebut sebagai buah keluruk Merupakan tanaman perdu yang selalu hijau dan berbunga sepanjang tahun Dia bisa Ada manfaatnya banyak ya Jadi nama latinnya dulu nih Gue sebutin nama latinnya itu Melastoma Melastoma malabatricum Gitu ya Khasiatnya Kalau dia bisa sebagai obat luka ya Untuk Sebagai obat luka gitu Kalau punya tergores-gores Di tangan misalkan Nah ditumbuk daunnya Atau dikunyah Kemudian dioleskan pada luka Kemudian Air rebusan daun dapat digunakan Untuk mengobati bekas cacar Terus Obat disentri juga Obat sakit perut juga Dari daunnya ya Obat sakit gigi juga Dari air rebusan akarnya Terus Obat penyembuhan dan penguatan rahim Bagi wanita yang baru melahirkan Dengan meminum air rebusan akar Bisa juga untuk obat pendarahan rahim Dari bijinya guys Bijinya disangrai Sampai hitam Lalu direbus Dengan 2 gelas air Sampai tersisa 1 gelas Setelah dingin disaring Diminum 2 kali sehari Ini gue dapat informasinya dari Lipi ya guys Nanti gue cantumin deh di link Kemudian Informasi lain yang menarik Dari buah ini adalah Dia itu disebut sebagai Buah Atau tanaman Yang mampu menyerap logam Istilah lainnya adalah Hiper akumulator Artinya adalah Sebagai tanaman hiper akumulator ini Dia mampu untuk Mengakumulasi logam Terutama aluminium Dengan konsentrasi tinggi Sehingga apabila tanaman ini hidup Setelah itu tanaman Perintis yang lain bisa hidup Contohnya nih Kalau misalkan tanaman senggani Bisa hidup disitu Berarti setelah tanaman senggani Bisa hidup Rumput alang-alang Dan hampir semua tumbuhan yang lain pun Bisa berkembang Dan tanahnya juga kembali sehat Informasi yang bagus Tapi guys Ketika gue melihat buahnya Jujur aja ya Jadi ketika gue melihat buahnya Ini gue ragu sih Ini buah bisa dimakan apa enggak Ini gue tunjukin ya Kalau di genggam-genggaman Itu kayak gini guys Kayak bener-bener kayak Rumputan gitu loh Kayak semak-semak gitu loh guys Nah Kayak gitu tuh Terus gue pilihin kan Ini kan banyak yang warnanya Ada yang warna hijau Ada yang warna hitam gitu Kebanyakan warnanya hijau guys Nah terus gue pilihin tuh Dari buah-buah itu Katamu nih yang warnanya Hitam-hitam kayak gini Ini kecil banget Segini nih buahnya Tuh ya Seujung kuku Terus Dia itu kayak ditumbuhin Bulu-bulu gitu loh guys Di sekitarnya Jadi kayak banyak rambut-rambut gitu Di sekitar tubuhnya Nggak kelihatan ya Kayaknya kalau di sini ya Tapi kalau gue Ambil nih Se-genggam gitu ya Pasti kalian lihat deh Nah Lihat Itu kayak banyak banget Bulu-bulunya Bulu-bulu halus Di sekitar Tubuhnya si buah ini Jadi kayak duri-duri Gitu lah Tapi bukan duri ya Kayak rambut-rambut halus gitu Oke kita makan aja ya Kayaknya ini Nggak perlu dibelah-belah Atau mau dibelah juga Dia tuh keras guys Teksturnya Nih ya Gue tekan-tekan Agak keras dia Nggak lunak Kayak yang tanaman tadi Wuni tuh Nggak Tapi nih Coba gue belah deh Buat kalian ya Bismillahirrahmanirrahim Oh bisa ternyata dibelah ya Jadi di dalamnya itu Mungkin nggak bakal kelihatan Di kamera ya Karena kamera gue Belum bagus Jadi Di tengah-tengahnya itu Dia Sebenarnya Terdiri dari kumpulan biji Yang kecil-kecil banget Seukuran pasir guys Terus Di dalamnya itu Sebenarnya Warnanya bukan Hitam Tapi warnanya kuning Kuning keputihan Gitu Kalau kalian pernah ngalamin Keputihan Yang cewek-cewek itu Nah warnanya kayak gitu tuh Nah itu kelihatannya Ada yang sedikit warna-warna kuning itu Kuning keputihan Nah itu yang tengah Nah di sekitarnya tadi Biji-biji semua Dan ukuran bijinya itu Sepasir guys Satu biji itu sepasir Kecil banget Oke kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Jujur sih Gak ada rasanya guys Jadi kayak Kalau gue baca ini Biasanya makanan burung ya Jadi biasanya burung yang makan Kemudian Kalau Manusia itu memanfaatkannya Sebagai tanaman hias Karena yang bunganya cantik sih Tapi Kalau buahnya sendiri Gak ada rasanya Kayak gimana ya Ketika pas dikunyah itu Ada kayak Di gigi itu kerasa ngilu gitu ya Jadi gigi kalian itu Terasa agak ngilu Tapi gak asem setelah itu Terus ada kayak Perasaan sedikit lengket-lengket gitu Dan ada sedikit perasaan Kayak kalian ngunyah Rambut-rambut kecil Itu ada juga perasaan itu Tapi selebihnya Kayak ada aroma daun doang gitu ya Jadi ada aroma sedikit Aroma Herbal lah Aroma daun Udah Ilang Kita coba lagi ya Gue ada satu lagi nih Yang udah mateng Kita coba lagi Bismillah Ada manisnya Di awal Tapi sedikit banget Setelah itu Jadi aroma bunga Dicampur daun-daunan gitu Ada sepatnya juga dikit Tapi gak terlalu terasa sepatnya Cuman ya itu ya Jadi kayak ada Aromanya sedikit sih Kayak sedikit aroma bunga gitu Sama aroma Daun di awal Udah itu aja Gak ada rasa yang lain sih So far ya Kalau menurut gue Apakah gue akan makan Eh bukan ya Apakah gue akan membeli buah ini lagi Definitely not ya Udah nyobain Definitely not lah Cukup tau aja rasanya kayak gini Gue baca-baca juga Katanya untuk Biasanya yang suka Makan buah ini tuh Kalau pendaki gunung guys Jadi kalau misalkan mereka Kelaparan gitu ya Atau perbekalannya kurang Waktu lagi mendaki Ketemu Pohon ini Tanaman ini Mereka makan buahnya gitu Katanya sih gitu Oke ya Sekian dulu dari gue Cukup disini See you next time Bye 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 Bye